Pertemuan dengan Presiden FIFA Pertemuan dengan Presiden FIFA Antara lain membahas mengenai masalah persiapan Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan biala dunia untuk U20 Dan sekali lagi Presiden FIFA menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Dan Presiden FIFA yakin bahwa Indonesia akan berhasil menjadi tuan rumah yang sukses Presiden FIFA juga mengatakan bahwa masalah sepak bola ini sebenarnya lebih dari sekedar olahraga Karena dengan sepak bola itu bisa tercipta persahabatan, perdamaian, kesejahteraan, mendidik dan lain-lain Sehingga berinvestasi kepada olahraga dalam hal ini adalah sepak bola sebenarnya berinvestasi untuk banyak hal Dan beliau akan hadir atau akan mengunjungi Indonesia dalam waktu yang dekat ini Kemudian yang kedua Plenary KTT ke-35 ASEAN Saya ingin mulai dengan situasi atau isu-isu yang dibahas oleh para pemimpin ASEAN Pertama isu yang menonjol sekali lagi adalah isu mengenai situasi di Rachen State Dan rata-rata para pemimpin ASEAN mendorong agar kemajuan atau progres dapat terus terjadi Repatriasi yang sukarela, aman dan bermatabat dapat segera dilaksanakan Dan ASEAN menyatakan kembali kesiapannya untuk membantu Nah dalam konteks ini tadi sudah disepakati bahwa di ASEAN sekretariat akan didirikan ad hoc task force Yang akan bertugas penuh waktu untuk memonitor pelaksanaan dari rekomendasi preliminary need assessment team Jadi teman-teman tahu Maret sudah ada rekomendasi dari PNA Kemudian Oktober kemarin sudah bertemu lagi Technical Working Group Dan menghasilkan beberapa prioritas yang akan di follow up untuk membantu persiapan repatriasi Nah kalau PNA lebih banyak diikuti oleh dilakukan oleh AH, oleh ERAT dan sebagainya Tetapi kita perlu ada satu unit di ASEAN sekretariat Yang dapat memantau secara penuh implementasi dari rekomendasi Oleh karena itu para leaders sudah menyempakati akan dilakukan pendirian ad hoc task force di ASEAN sekretariat Dan Indonesia Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk memberikan kontribusi Agar ad hoc task force tersebut dapat segera berdiri Karena ini penting sekali supaya progres atau kemajuan tindak lanjut rekomendasi berupa aktivitas-aktivitas atau projek Yang merupakan prioritas itu dapat segera dilakukan Yang kedua tentunya mengenai masalah Indo-Pasifik Para pemimpin rata-rata membahas mengenai bahwa Indo-Pasifik ini outlooknya ASEAN merupakan bukti bahwa ASEAN masih dapat memegang sentralitasnya ASEAN kemudian menyebarluaskan habit of dialogue, kerjasama dan lain-lain Nah tantangan kita adalah bagaimana outlook ini dapat diimplementasikan segera Dalam artian begini Kemarin adalah outlook cara pandang Di dalam konsep itu ada beberapa area kerjasama Maritim, Connectivity, SDGs dan kerjasama ekonomi lainnya Dan sekarang saatnya ASEAN juga memegang peran untuk menindaklanjuti empat kerjasama tersebut Karena tanpa kerjasama yang konkret mungkin outlook itu menjadi meaningless Nah dalam konteks ini Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia di tahun 2020 akan menjadi tuan rumah dari Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum Ini adalah bentuk dari implementasi dari ASEAN Outlook on Indo-Pacific Kemudian para pemimpin ASEAN juga bicara mengenai situasi dunia saat ini Situasi yang banyak diwarnai ketidakpastian Ada pertumbuhan ekonomi yang terus direvisi menurun Oleh karena itu rata-rata para pemimpin termasuk Presiden Jokowi mengatakan Menjadi lebih penting artinya bagi ASEAN untuk memperkuat kerjasamanya Karena sekali lagi kalau dibanding dengan kawasan lain Maka Asia Tenggara situasinya masih jauh lebih baik Baik dilihat dari sisi stabilitas politik maupun dari sisi pertumbuhan ekonomi Yang masih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia Nah yang keempat rata-rata para pemimpin menyampaikan harapan ASEAN Bahwa kita bisa akan menyelesaikan perundingan mengenai RCEP Untuk RCEP ini nanti Pak Menko dan Pak Mendak akan menyampaikan Tetapi ASEAN secara satu memiliki harapan yang jelas United, very clear and jelas agar RCEP ini dapat diselesaikan negosiasinya Nah di dalam pertemuan plenary tadi Presiden Jokowi mengangkat tiga hal Yang pertama Indo-Pasifik tadi saya sudah sebutkan bicara mengenai Indo-Pasifik Dan juga Indonesia akan menjadi tuan rumah Atau akan menyelenggarakan Indo-Pasifik Infrastructure and Connectivity Forum Pada tahun 2020 Mengenai masalah Rahen juga tadi saya sudah sampaikan Mengenai ad hoc task force Indonesia siap melakukan kontribusi Kemudian Presiden juga mengatakan bahwa dialog dengan para pengungsi yang ada di Cox Bazar Dan yang ada di Rachen State, bukan pengungsi tapi IDP yang ada di Rachen State Itu perlu terus untuk dilakukan Karena dengan dialog komunikasi maka akan muncul trust Dan trust ini akan sangat besar artinya bagi persiapan repatriasi yang sukarela aman dan bermartabat Terus Presiden juga mengharapkan agar prioritas proyek dan kegiatan yang sudah disepakati Pada tingkat Technical Working Group antara ASEAN dengan Nyanmar Ada beberapa prioritas kerjasama Agar segera ditindaklanjuti Dan Presiden Jokowi mengatakan Indonesia siap memberikan kontribusi Jadi artinya apa? Kita tidak hanya bicara Tapi we walk the talk Kita bicara dan kita memberikan kontribusi Kemudian MOU dengan FIFA Tadi ditanda tangani Intinya ada empat kerjasama yang akan dilakukan Antara ASEAN dengan FIFA Yang pertama adalah promotion of sport integrity Yang kedua adalah sport for development Yang ketiga adalah FIFA football for school Kemudian Sorry ketiga tadi FIFA football for school program Dan yang keempat adalah professional capacity building Yang terakhir pertemuan sekjen PBB dengan Presiden Republik Indonesia Pada intinya Presiden melakukan tukar pikiran dengan sekjen PBB mengenai dua isu Mengenai Rachen State dan satu lagi mengenai masalah Palestina Dua-duanya kita sampaikan mengenai situasinya Observasi Presiden mengenai situasi dua isu tersebut Dan sekali lagi Indonesia secara aktif bersedia more than ready Untuk berkontribusi menyelesaikan dua masalah yang tidak mudah tersebut Sekjen PBB secara khusus memberikan apresiasi kepada Presiden Indonesia Yang telah banyak mencoba memberikan kontribusi bagi penyelesaian isu Rachen State Baik Palestina maupun Rachen State situasinya memang menurut sekjen Memang belum ada kemajuan yang signifikan Tetapi kita tidak boleh putus asa Kita harus terus berusaha Karena dua-duanya pada akhirnya menyangkut masalah kemanusiaan Terima kasih Terima kasih